Diorama Biarkan miniatur 3 dimensi Untuk menggambarkan reka adegan Sajian pemandangan dengan ukuran kecil Dan perinci seperti aslinya Ya disini Ada contoh model Pengembangan media pembelajaran dengan Diorama Lalu bagaimana Cara membuat Diorama Langkah pertama Yaitu tentukan temanya Disini kelompok kami mengangkat tema tentang interaksi keluarga Langkah kedua Yaitu membuat lancangan Diorama Disini Kita mengukur seberapa besar diorama yang akan kita buat Dan tentukan juga jarak antara alas dengan background diorama Langkah selanjutnya yaitu pilih bingkai Disini kita bisa menggunakan kardus yang sudah terpakai lagi Dan ditempel dengan menggunakan karton Selanjutnya yaitu buat latar belakang Disini contohnya yaitu gambar latar belakang pemandangan Selanjutnya buat lataran atau alas dan hal detail lainnya Disini contohnya ruang tamu Hal detailnya yaitu sofa, televisi, figura, lampu dan sebagainya Lalu karena ini interaksi keluarga Maka kita lengkapi dengan anggota keluarga Apakah kelebihan dan kekurangan dari diorama? Kelebihan dari diorama yaitu yang pertama Dengan menggunakan media diorama ini Siswa akan lebih berkreatif dalam mengekspresikan pemandangan Siswa tidak bosan dengan pembelajaran di kelas Yang kedua yaitu untuk memberikan pemandangan Atau gambaran visual dari pokok yang sebenarnya dalam bentuk kecil Yang ketiga Membawa ke dalam kelas sebagian kecil daripada dunia Dalam bentuk diperkecil dan tiga dimensi Yang keempat Dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi di suatu tempat Waktu tertentu dilihat dari posisi atau arah tertentu pula secara lebih hidup Selanjutnya Kekurangan dari diorama antara lain Yang pertama Tidak semua siswa kreatif Alat-alat yang digunakan pun sangat rumit Dan membutuhkan kesabaran yang tinggi dalam membuatnya Yang kedua Tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar Yang ketiga Dalam pembuatan membutuhkan waktu dan biaya Dan yang terakhir Membutuhkan kreatifitas guru maupun siswa Demikian penjelasan singkat kami tentang diorama Semoga membantu Terima kasih telah menonton